ya adik-adik sekarang kita melanjutkan bahwa setelah kita tadi menjelaskan bahwa bagaimana cara toharo dari hatas kecil kalau toharo dari hatas kecil yaitu cukup dengan berwudhu ada fargunya wudhu ada syaratnya apa itu sunanya wudhu nah pada tema atau pembahasan topik selanjutnya ini kita akan membahas mengenai bagaimana tata cara toharo atau bersuci dari hatas besar ini juga penting untuk kita sampaikan apa yang harus kita kerjakan yang harus kita lakukan ketika sebelum mandi besar terutama mengenai nanti ada apa itu namanya dengan rambut bolehkah rambut itu dipotong sebelum mandi besar nah ini juga penting nah untuk lebih singkatnya untuk lebih menyingkat waktu ya maka kita masuk pada faslun pada bab ini wafaro idul husli salah satu asya'a di fardunya mandi disini berarti mandi mandi besar jadi mandi besar disini dalam arti jika seseorang itu setelah selesai apa itu namanya tadi kita sampaikan habis kikuk-kikuk antara pasangan suami istri atau seseorang yang setelah habis datang bulan ketika masa berhentinya darah head maka juga harus mandi besar nah fardunya mandi fardunya mandi itu ada tiga yang pertama niat 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 niatnya ini insya Allah sudah hafal semua nawaitul husla lirof ilhadasil akbari farudullillahi ta'ala ini harus niatkan cukup di dalam hati iya tapi ikrorun meskipun apa itu namanya di dalam hati tapi lisan harus mengucapkan apa itu namanya harus di ucapkan dengan lisan meskipun selama ini niat itu ya di hati tapi tetap harus pakai lisan jadi saya niat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar niat itu insyaallah hadisnya sudah terkenal makanya bahaya sekali kalau tidak pakai niat dilalah setiap pagi dia atau setiap hari kalau mandi mesti mulai dari ujung rambut suatu saat orang itu habis datang bulan atau habis berhubungan suami istri karena kebiasaan mandinya pakai sour to sour bukan sewer to sewer tapi sour to sour setiap hari mesti mulai dari rambut kalau pas datang bulan atau habis hubungan suami istri mandinya mulai dari rambut tidak diniati dengan mandi besar otomatis tidak dianggap mandi besar karena itu niat itu penting innamal a'malu bin niat nah terus wa izalatun najasati terus niat menghilangkan najis ingkanat ala badani setelah niat terus membersihkan dulu membersihkan apa itu namanya sesuatu yang perlu untuk dibersihkan makanya ini anna jasah menghilangkan najis jadi kalau menghilangkan najis disini termasuk jika itu darah bekas-bekasnya kalau benar-benar yakin sudah benar-benar dibersihin kalau bagi yang hubungan suami istri ya itu harus dikembalikan kepada kemarin ada mani mani memang tidak najis tapi diantara itu ada mawi yaitu cairan kuning agak kekendal-kendalan yang biasanya ada pada wanita nah ini najis ini maksudnya disuruh membersihkan najis najis mawi tadi termasuk wadi jika untuk laki-laki dibersihkan setelah dibersihkan semua yang pokok-pokok yang pusat-pusat tadi isol itu kan menyampaikan menyambung berarti mengalirkan mengalirkan air itu ilajami isya'ari wal basaroti kepada seluruh mulai dari rambut sampai basaron ini bisa bermakna kulit sampai kulit-kulitnya semuanya harus kena air kena air semuanya nah ini ini penting ya teman-teman untuk kami sampaikan kenapa disini ada redasi rambut dalam hal ini juga belum bisa bermakna kuku makanya bagi orang yang habis berhubungan suami istri diusahakan bahkan disayuk yanya harus jangan sampai diusahakan semua rambut rambut dan kuku-kuku ini jangan sengaja dipotong kalau cuma jatuh yang sulit untuk dicari itu namanya apa itu ya makfu tapi kalau sengaja dengan ada sengaja dipotong rambutnya sebelum mandi besar kan ada saya pernah ditanya oleh salah satu jamaah Pak Ustad Pak Muin bagaimana kalau saya sebelum mandi besar terus saya ke salon dulu motong rambut ya biar nanti ngirit lah enggak terlalu tebal sekali rambutnya oh kalau begitu enggak boleh pu ada kesengajaan dipotong yo mandi besar dulu baru dipotong karena itu ada hadisnya mantaroka maudias arotin minjanabatin barang siapa yang meninggalkan sengaja menjatuhkan berarti sengaja memotong rambut minjanabatin dimana rambut itu dalam kondisi orang yang sedang jinabat terus rambutnya sengaja dipotong maka maka semua yang namanya rambut yang dipotong tadi itu jadi percikan api api ya barah api menyiksa gitu ini ini khatis diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanat awal an'aliyin radiyallahu an hu ta'ala jadi an'aliyin radiyallahu ta'ala an'u khal jadi samitu rasulullah sallallahu alaihi sallam ya'kul mentaruk maudia sa'aratin minjanabatin jadi gini ini ada kaitannya dengan ketika seseorang mau berkorban ini yang rame ada hubungannya enggak dengan mandi besar ini coba di dalam hadis yang sering diperdebatkan ketika menjelang itul adha tiba yaitu hadis baginda rasul lillam hammad sallallahu alaihi wasallam apabila kamu melihat hilal hilal itu berarti tanggal satu bulan dan salah satu diantara kamu mau berkorban maka tahanlah rambut dan kukunya loh rambut dan kukunya disini loh masih agak sedikit ngawurisasi dalam menerjemahkan oh maksud hadis itu karena ada Pak Ustadz yang bilang bahwa maksud dilarang memotong kuku dan rambutnya itu maksudnya memotong rambut dan kukunya hewan dia lupa disitu ada domer yi hu andekan rambut dan kuku itu diperuntukkan untuk dilarang memotong rambut dan kukunya hewan domirnya pakai mu'annas karena setiap yang dihukumi jama itu berbentuk mu'annas termasuk khayawan hewan matahari bintang langit bumi itu dihukumi domir mu'annas makanya disini adalah dilarang memotong kukunya orang yang berkorban ini dilarang atau dilarang memotong rambutnya apa keberatan menahan tanggal 1 sampai dipotong lah apa itu namanya hewan kurbannya apa itu tanggal 10 nya atau sampai tanggal 13 hari tasrik jadi kenapa kok rambutnya dan kukunya sohibul kurban bukan apa itu namanya bukan hewannya kok kurang gawean apa mungkin kukunya hewan diketok tapi kenapa kok yang dilarang memotong kukunya dilarang memotong itu maksudnya sohibul kurban karena litafa uli dengan adanya sodako atau berkurban di hari raya itu sehingga dalam hadisnya itu ketika ada jilatan api neraka jangan sampai seujung kuku dan rambut pun kena jilatan api neraka karena ditangkis oleh sodakonya nah tafsir ini harus diintegratif interkoneksikan dengan yang pertama tadi kenapa orang yang mandi yang dalam kondisi junub sebelum mandi besar harus menahan rambutnya secara apa itu sadar enggak boleh dipotong atau enggak boleh motong kuku dalam kondisi sangat apa itu ya kesulitan pak kalau saya menahan semua contoh habis berhubungan suami istri tidaklah kondisinya mendesak terpaksa harus keluar dulu beli bumbu bumbu masak atau ke pasar di tengah perjalanan naik sepeda motor seumpama ini atau jalan kaki dilalah rambutnya jatuh nah dalam kondisi inilah yang dimakfu dimaafkan enggak bakal mencari mana rambut rambut kamu ini beda masalah yang dilarang disini adalah sengaja makanya amsik tahanlah sengaja untuk disuruh menahan secara sadar tahanlah berarti kalau sengaja memotong otomatis melanggar nas redaksi dari hatis tadi oke jadi mengalirkan air mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki ini penting untuk saya sampaikan nah teman-teman baik prodi pendidikan guru sekolah dasar maupun ekonomi syariah dan perbankan syariah selanjutnya yang perlu untuk kita tambah sekilas pemahaman yaitu wasunanuhum satu asya ini sunanya mandi besar ada lima makanya tadi sudah saya sampaikan di muka bagaimana jika orang itu sudah mandi besar tapi sebelum mandi besar wudhu dulu selama dalam habis wudhu mandi besar tidak menyentuh sesuatu yang jika menyentuh menjadi batal wudhunya berarti memang tidak usah wudh ini yang sedang lagi viral awas kalau tidak diperhatikan bisa batal ini mandi besarnya nanti dulu oke wasunanuhum khom satu asya sunanya wudhu ada lima macam jadi asya ini jangan dimaknai perkara wasunanuhum lan utawi piro piro sunai mandi iku khom satu asya ono limo apa ini asya piro piro perkara jadi nanti kan kitabnya ini perkara kayak pengadilan aja jadi suna sunanuhum satu asya sunanya mandi ada lima hal yang pertama atas miyatu yang pertama membaca bismillahirrahmanirrahim terus wal wudhu kobla nah ini berarti yang kedua wudhu sebelum mandi nah jadi artinya begini setelah tadi dibersihkan semua yakin bahwa di dalam badan ini tidak ada sisa-sisa yang termasuk najis seperti mawi dan wadi tadi berarti setelah itu wudhu dulu jadi setelah dibersihkan setelah dibersihkan wal wal wudhu maka berwudhu sebelum mandi terus tangannya ini di jalan-jalankan digosok-gosokkan ke seluruh badan nah inilah teman-teman sebelum saya melanjutkan pada sunanya wudhu yang kedua terakhir mu'alatu dan taktimul yumna inilah kemudian kalau kita sebelum mandi besar sudah wudhu ingat sebelum wudhu dibersihin dulu ya yang penting-penting itu pokoknya yang pusat-pusat pusat-pusat studi itulah pusat-pusat center atau apa ya sinyal-sinyalnya itu dibersihin begitu setelah itu terus wudhu wudhu katas kecil itu wudhu setelah itu baru air dijalankan maksudnya dialirkan mulai dari kepala tangan sambil menggerak-gerak ke badan selama tangannya tidak menyentuh pusat-pusat dan sinyal-sinyal yang paling urgent itu maka otomatis nanti ketika berakhirnya mandi tidak usah wudhu lagi ya kan enak tapi kebanyakan kita kan dengar kebiasaan wudhunya di awal tidak kan gitu nanti nanti aja sekalian soalnya pas dalam kondisi ketika mandi tangannya ini mesti denyanyil akhirnya megang sabunan itu kebiasaan kita tapi dimong itu caranya bisa dimulai wudhu dulu disabun dulu berarti sebelum wudhu yang penting kira-kira air sudah dialirkan tidak usah menyentuh menyentuh kan enak wal muwala dan semuanya itu harus berurut-urut sunahnya itu 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 ya baca bismillah berwudhu dulu sebelum mandi terus air di jalankan kan sudah diberikan tadi yang najis-najis pada masuk kategori rukunnya tadi wal muwala disini berurut terus yang terakhir yang kelima mendahulungkan diusahakan disunahkan mendahulungkan apa itu namanya anggota badan yang kanan dan mengakhirkan anggota badan yang kiri ini jadi sunah yang kanan dulu diusahakan bila laku lali pak kiri dulu tetap sawong sunahnya begitu ya jadi Toharo ada dua macam Toharo dari khatas kecil cara menghilangkannya status najis tadi berarti Toharo dari khatas kecil membersihkan dari khatas kecil yaitu dengan cara wudhu tapi kalau Toharo dalam kondisi ketika orang itu sedang khatas besar maka cara Toharonya dengan mandi besar tidak cukup hanya wudhu sebagaimana menghilangkan khatas kecil ya kami kira cukup mudah-mudahan perkuliahan pada pertemuan yang ke-6 ini tentang studi agama islam ada manfaatnya kita akan berlanjut pada esai studi agama islam 3 nanti Toharo 3 ini tidak tahu ini saking pentingnya Toharo karena Allah itu juga senang wang tobat senang suka pada Toharo karena tanpa Toharo ibadah kita akan sia-sia ya kami kira cukup akhirnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh